Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang kena santet Ciri-ciri orang yang kena gangguan non-medis kena santet Santet adalah sejenis ilmu menyakiti Atau membuat seseorang menjadi sakit atau menderita Lain dengan guna-guna itu lain atau gangguan sihir Santet adalah intinya adalah membuat seseorang menjadi sakit Terima kasih telah menonton! 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 terima dari menonton! Terima kasih telah menonton! di Damaskan! terima kasih telah menonton! gangguan medis dan non-medis jadi orang kena gangguan santet itu macem-macem ada yang disantet itu otaknya dibaliklah jantungnya itu dimasuki apa ini takung kemudian perutnya atau ditinggangnya jadi kejalanya itu macem-macem seperti saya pernah dulu itu orang yang disantet santet apa ini kecelakaan tapi dalam tubuhnya ini bergerak sendiri kalau lagi nyopir kendaraan kendaraan langsung panik sepir itu otomatis penubruk di situ kendaraan saya ada pohon dituburkan di pohon di situ berarti di luar nalar di luar kendali seseorang digerakkan oleh pemadu santet mencelakai seseorang supaya berhasil total memang saran saya bila ada hal-hal yang di luar nalar dari kejadian-kejadian anda lebih tahu diri anda kok badanku aneh kok badanku kok perilaku kok begini sering uring-uringan saya melihat saudara melihat orang beribadah kok saya benci ya itu hal-hal yang perlu dikonsultasikan karena gangguan koib atau hanya tekanan batu banyak orang yang seudon tapi kebanyakan seseorang adalah penyakit paling banyak adalah pikiran dan gangguan bila anda ingin menanyakan hal-hal yang terjadi ataupun keanehan dalam diri anda bisa konsultasi kesana cukup sekian terima kasih konten yang saya berikan kita selalu belajar dan belajar saya juga tidak perlu belajar dari pengalaman bila ada perkataan yang kurang berkenan kurang baik saya mohon minta maaf cukup sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu